Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Enam Petani Pada video saya kali ini saya akan mempraktekkan Bagaimana cara mudah Menyambung bunga-bunga pil Atau bunga kertas Sehingga dalam satu pokok Tanaman bisa menghasilkan Beraneka Macam warna yang berbeda Oke teman-teman langsung saja Saya akan mulai apa saja yang harus Diperhatikan dalam proses penyambungan ini Untuk yang pertama Usahakan Tanaman yang akan Dilakukan penyambungan Ditempatkan di tempat yang Tendu terhindar dari Sinar matahari langsung Karena apabila terlalu panas Sambungan yang Akan kita lakukan nanti Akan cepat kering Dan nanti akan mati Untuk yang kedua Setelah interest Dari bunga-bunga pil Dengan warna yang berbeda Tapi yang perlu teman-teman Perhatikan Interest ini Jangan terlalu tua Dan jangan terlalu mudah Dan pastikan Bahwa Mata tunas Yang ada di interest tersebut Masih sempurna Kemudian untuk yang ketiga Untuk batang yang akan Dicambung Atau Cabang yang akan Disambung Usahakan Sama halnya Dengan interest tadi Yaitu Tidak terlalu tua Dan tidak terlalu mudah Oke Kira-kira seperti ini Teman-teman Oke Kemudian kita lakukan Pemotongan Kita potong Seperti ini Kita buang Seperti ini Teman-teman Kalau batangnya Tidak tegak lurus Batangnya Kita tegakkan Dengan menggunakan Kayu dan kawat Seperti ini dulu Teman-teman Seperti ini Kita tegakkan Setelah batang Ditegakkan Seperti ini Untuk Sungkupnya Saya tidak lagi Menggunakan Sungkup plastik Karena memang Di video Saya tentang Penyambungan Bunga-bungan Menggunakan Sungkup plastik Banyak teman-teman Yang telah mencoba Tetapi gagal Karena memang Suhu udara Di dalam Sungkup plastik Agak sangat lembab Sehingga Bisa menyebabkan Sambungan Yang Kita Sambung Bisa menjadi Busuk Maka dari itu Di video Saya kali ini Saya menggunakan Sungkup Dengan botol Bekas minuman Seperti ini Ini pengalaman Dari saya Tentang Penyetekan Bunga-bungan Pil Dengan menggunakan Sungkup Dari botol Suhu udara Di dalam Sungkup ini Relatif Lebih stabil Dibandingkan Menggunakan Sungkup plastik Jadi tingkat Keberhasilannya Pun sangat tinggi Oke untuk Pada Bagian Tutup botol ini Kita buat Seperti ini Tujuhnya Untuk Memasukkan Ke dalam Batang Yang akan Kita Stake Seperti ini Oke Kita posisikan Seperti itu dulu Teman-teman Kemudian Batang yang akan Kita Stake Kita Belah Sama Halnya Seperti Penyambungan Yang Pernas Saya Lakukan Untuk Kedalaman Belahan Ini Oke Kedalaman Belahan Ini Usahakan Kedalamannya Kurang lebih Satu Sentimeter Kemudian Juga Interesnya Kita Buat Agak Merungcing Terlalu Panjang Teman-teman Oke Kita Buat Merungcing Oke Oke Kira-kira Seperti ini Teman-teman Merungcing Dan kita Masukkan Seperti ini Oke Kira-kira Seperti ini Teman-teman Kemudian Untuk Mengikatnya Kita Gunakan Plastik Es Yang telah Dipotong Seperti ini Kita Tarik Dan kita Ikat Ikat Misalkan Pengikatannya Agak Erat Ini Teman-teman Misalkan Bagian Yang Kita Belah Tertutupi Dengan Sempurna Teman-teman Teman-teman Setelah Seperti ini Kemudian Kita Masukkan Botolnya Seperti ini Dan kita Kunci Seperti ini Kemudian Kita Tegakkan Botolnya Seperti ini Seperti ini Dan kita Ikat Dengan Menggunakan Kawat Teman-teman Beginilah Hasilnya Bisa Teman-teman Lihat Selanjutnya Sambungan Ini Akan Kita Buka Sekitar Satu Bulan Dari Proses Penyambungan Yang kita Lakukan Dengan Cara Ini Tingkat Keberhasilan Sambungan Akan Lebih Tinggi Daripada Yang Menggunakan Sumpu Plastik Dan Sekarang Saya Akan Ajak Teman-teman Melihat Hasil Sambungan Yang Telah Saya Lakukan Yang Setelah Saya Lakukan Penyambungan Sekitar Satu Bulan Oke Teman-teman Ini Adalah Sambungan Yang Saya Lakukan Sekitar Satu Bulan Yang Lalu Sekarang Kita Akan Lihat Apakah Sambungan Ini Benar Benar Bahas Atau Tidak Sekarang Kita Buka Dulu Tempoh Hari Saya Tambah Dengan Lakban Nah Kawat Yang Tidak Habis Untuk Menegakannya Saya Menekan Lakban Terima . Terima Sarai Hai sepertinya berhasil Hai sekarang saya akan buka bagian apakah bagian sambungannya benar-benar merekat kita saksikan sama-sama teman-teman oke bisa teman-teman lihat sambungannya sudah menempel sempurna seperti itu dan sudah mengeluarkan daun-daun baru seperti ini ini tandanya cara yang saya lakukan benar-benar berhasil teman-teman supaya caranya berhasil teman-teman ikuti step demi step yang saya lakukan tadi dan silahkan mencoba di rumah dan semoga hasilnya bisa memaskah hai 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 ini teman-teman sambungannya Hai sama rekat 100% oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua nantikan video selanjutnya segeri dengan cawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati